Kabar duka menerpa dunia pendidikan Kabupaten Oku Timur, di mana bus yang membawa rombongan study tour SDN 1 Harisan Jaya mengalami kecelakaan di Kabupaten Oki, dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia, serta puluhan korban mengalami luka serius. Atas kejadian ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, Wakimin, menyampaikan kecelakaan terjadi saat rombongan study tour sedang dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Oku Timur, dan sejumlah guru dan anak didik yang berada di dalam bus berkisar 31 orang. Atas kejadian ini, satu guru dan siswa meninggal dunia, dan puluhan korban lainnya mengalami luka-luka. Wakimin mengaku study tour dari pihak sekolah dari SDN 1 Harisan Jaya, tidak menyampaikan pemberitahuan ke dinas dan tidak meminta izin, namun kecelakaan ini adalah musibah yang bisa terjadi. Jumlah penumpang 31 ya, Mas? Iya, kalau informasinya. Yang meninggal satu guru? Satu guru, satu siswa kelas 6. Kalau izin dipastikan tidak ada ke dinas pendidikan ya, Mas? Kalau pemberitahuan tidak ada. Izin juga, bagaimana kita mengizinkan kalau pemberitahuan tidak ada. Yang jelas ini musibah lah. Musibah itu kan bisa menimpa siapa saja yang disarankan untuk saat ini. Ya, cukup kalau perpisahan-perpisahan di sekolah ajalah. Pasal jalan-jalan, gitu kan. Tapi itu mungkin bagaimana prosesnya kita juga gak ngerti. Bapak sudah kesepakatan dengan orang tuanya atau gimana kita gak ngerti juga. Makanya Pak Edi Subani tak minta untuk ke lapangan untuk pastikan betul rekreasinya kemana. Terus tahapan-tahapannya, bahkan dengan orang puas sudah hari ini, gitu Mas. Itu dalam posisi arah pulang ya, Mas, ya? Iya, arah pulang. Ya Allah. Dari Palembang itu jam 19.00 informasinya. Kecelakaan sekitar jam berapa informasinya? Sekitar jam 21.00. Sementara itu Bupati Okutimur, Lano Sin, menyampaikan duka yang mendalam atas terjadinya kecelakaan tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Sebagai pemerintah, ada Bupati Okutimur yang memang menaungi daripada SMP dan SD ya. Dan dari malam terjadi kecelakaan, sangat-sangat berduka mendengar berita tersebut. Dan ini tidak seperti yang kita harapkan. Dan keserah harapan saya ini tidak terulang di kemudian hari ini. Untuk para keluarga dan orang tua itu saya sangat berduka cita. Dan dalam hal ini ya kita semua tidak menginginkan hal itu bisa terjadi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun PalTV dari Kapolsek Cempaka, AKP Aston L. Sinaga, korban meninggal dunia bernama Flora, siswi SDN 1 Harisanjaya, telah dimakamkan di Desa Harisanjaya dan Husna Guru SDN 1 Harisanjaya juga telah dimakamkan.